Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Kembali lagi kita Di tutorial millennial youtube channel Dan kali ini aku mau ngejelasin Alasan akun shopee diblokir Nah kita langsung saja Mari langsung saja Masuk ke aplikasi shopee nya Dan saya akan Menjelaskan saja yang pertama yaitu Jika kamu Memiliki toko Atau memiliki akun shopee Selalu menyebutkan Whatsapp Nomor handphone atau alamat Yang lengkap dan benar Dan juga Sering menyebutkan akun marketplace lain Itu akan mempermudah Akun kamu itu dibatasi oleh shopee Atau diblokir ya Nah yang kedua yaitu Kamu menyebutkan Akun sosial media Lainnya seperti tiktok Whatsapp Tiktok Youtube Website Dan lain-lain Itu kemungkinan akun kamu Akan diblokir juga Lama-lama ya Dan karena shopee itu Tidak mau ada transaksi Di luar akun shopee nya Jadi Jadi shopee itu Pihak shopee itu Memberikan penalti kepada Penjual atau pembeli Yang memang Sering menyebutkan Atau transaksi di luar shopee Nah yang kedua yaitu Adanya hacker ya Adanya hacker yang Memang masuk ke akun kamu Dan Membuat akun kamu rusak Akhirnya tidak bisa digunakan Dan juga Diblokir ya Tidak bisa digunakan Oke Dan yang selanjutnya Kamu memiliki Sejumlah pelanggaran Sejumlah pelanggaran Jualan Seperti Di ketentuan shopee ya Di ketentuan shopee Biasanya ada ketentuan jualan Tidak boleh menjual Barang-barang Sebagian barang-barang Yang memang Tidak diperjual belikan Seperti narkoba Atau misalkan Seperti obat-obatan yang teralang Dan juga Pokoknya Alat senjata dan lain-lain Nah itu Nanti Akun kamu akan Terkena blokir Atau juga penalti ya Akan dibatasi Nah itulah Beberapa Cara Eh beberapa Hal yang bikin Akun kamu dibatasi Atau diblokir Dan untuk selanjutnya Kamu Untuk lebih jelasnya Kamu Tanyakan saja Ke customer service Service shopee Atau ke csopi Di bagian pusat bantuan Atau chat dengan shopee Bisa tanya-tanya aja ya Hal apa yang bikin Akun kamu Diblokir Oke jangan lupa Like share Dan subscribe youtube channel ini Mohon maaf apabila Ada kesalahan dalam tutur kata Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya